Kembali lagi di channel Kitabisa Pada kesempatan kali ini, kita akan mereview salah satu lapangan bulu tangkis di kota Surabaya yang termasuk cukup baru dibangun oleh salah satu update bulu tangkis Indonesia yang berprestasi yaitu Sony Dwi Guncoro Apa dan bagaimana detailnya? Mari kita simak videonya Lapangan bulu tangkis Sony Dwi Guncoro berada di Surabaya bagian Tenggara tepatnya di jalan Bedokan Asri Tengah 6 dan dapat diakses melalui jalan Rayaman Ini adalah view dari depan board, di mana kita dapat melihat ada area parkir sepeda motor dan mobil yang cukup luas Tempat dari samping, kita melihat masih ada mobil yang diparkir dan kalau kita terlusuri di belakang, ada area kosong yang dapat digunakan sebagai parkir Di bagian depan board, kita dapat melihat ada logo Sony Dwi Guncoro berada di kompo Kemudian saat kita masuk di dalam arena, kita akan mendapati ada sebuah musola dan toko peralatan bulu tangkis, di mana kita dapat membeli jersey atau kaos sepatu dan tas bulu tangkis kemudian ada raket dan juga senar bulu tangkis dan yang terakhir juga dijual satu toko Di bagian lobi, ada meja untuk pesaktai dan juga ada food stall yang menjual berbagai macam minuman, makanan kecil, mie instan, dan beberapa snack ringan lainnya Ada juga beberapa dokumentasi pada saat Sony Dwi Guncoro bermain seperti pada saat meraih medali perunggu Olimpiada Atena 2004 kemudian berbagai prestasi lainnya dan ada juga poster Sony yang cukup besar dengan tanda tangan dari berbagai pemain bulu tangkis dan beberapa publik figur Di bagian kanan arena, ada toilet yang bersih dan cukup nyaman di mana juga ada shower untuk mandi setelah bermain bulu tangkis Masuk di bagian utama arena, ada total 6 lapangan bulu tangkis beralaskan full carpet dengan pencahayaan yang sangat bagus dan pelafon atap yang cukup tinggi Kemudian di salah satu sudut arena ada berbagai macam poster seperti teknik kesat dalam bermain bulu tangkis rule of the game jam operasional dan harga sewa lapangan Pada bagian sudut kanan arena ada ada